Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Denny Hadayani di channel MATLAB Ini adalah video ketiga kita membahas materi Matrix Pastikan teman-teman sudah melihat video pertama dan video kedua Pada video ini kita akan belajar tentang Determinan Matrix Determinan Matrix untuk Ordo 2x2 dan Matrix Ordo 3x3 Pada video ini kita akan belajar Determinan Matrix Misal diketahui Matrix A Determinan dari Matrix A ditulis Det A Atau bisa juga ditulis seperti ini Seperti tanda mutlak ini juga sama dibacanya Determinan A Jadi penulisannya ada dua cara Bisa teman-teman tulis Det A atau bisa ditulis seperti ini Determinan Matrix itu hanya ada pada Matrix persegi Jadi pada video ini kita akan bahas Bagaimana cara menentukan Determinan Matrix Pada Matrix yang berordo 2x2 dan Matrix berordo 3x3 Kita mulai dari Matrix yang berordo 2x2 dulu Jika diketahui Matrix A elemennya misalnya A, B, C, D Seperti ini Determinan dari Matrix A, Det A atau Determinan A Pertama teman-teman kalikan elemen pada diagonal utama Berarti AD Ini kita kalikan AD Kemudian dikurangi hasil kali diagonal sekundernya Diagonal sampingnya BC Saya ulangi Hasil kali diagonal utama dikurangi hasil kali diagonal samping AD dikurangi BC Nah ini cara menentukan Determinan Matrix yang berordo 2x2 Kita coba kerjakan contoh berikut ini Diketahui Matrix A elemennya 3, 5, 4, dan 7 Berapakah nilai Determinan A? Determinan Matrix A pertama kita kalikan diagonal utamanya Diagonal utama di sini 3 dan 7 Kita kalikan 3 kali 7 Berapa? 21 Kemudian kita kurangi Kalikan diagonal sampingnya 4 kali 5 20 Maka Determinannya adalah 21 dikurangi 20 Determinannya adalah 1 Simple ya Oke Sekarang kita coba belajar bagaimana cara menentukan Determinan Matrix yang berordo 3x3 Nah kita akan menggunakan metode namanya metode Sarus Misal diketahui Matrix B Elemennya A, B, C, D, E, F, G, H, I Nah Determinan Matrix B Kita tulis ulang 2 kolom pertama Kolom pertama dan kolom kedua Kita tulis ulang di sampingnya Ini untuk membantu visualisasi Nah seperti ini Kita tulis ulang kolom 1 dan kolom 2 di sebelah kanannya Kemudian lihat diagonal utamanya A, E, I Caranya sama seperti yang tadi sebenarnya A, E, I Cuman disini akan ada 3 diagonal utama A, E, I Kemudian ditambah Diagonal utama lagi B, F, G Kemudian ditambah lagi C, D, H Diagonal utama Nah ini kan sudah habis diagonal utamanya Nah untuk diagonal samping Ini dikurangi Dikurangi diagonal sampingnya C, E, G Kemudian dikurangi lagi A, F, H Kemudian dikurangi lagi B, D, I Seperti itu Oke Bisa ya Kita coba kerjakan Soal berikut ini Diketahui Matrix B Elemennya 1, 0, 2 3, 1, negatif 2 1, negatif 1, 2 Berapakah nilai determinan B Oke ini kita tulis lagi 2 kolom pertama Caranya kita kalikan diagonal utamanya Kita kalikan bagian ini 1 x 1 x 2 Berapa? 2 Kemudian ditambah Ini 0 x negatif 2 x 1 Itu 0 Kemudian ditambah lagi Bagian sini Ini kita kalikan 2 x 3 x negatif 1 Negatif 6 Nah sekarang kita kalikan diagonal sampingnya Ingat kalau diagonal samping ini kita kurangi Ini kita kurangi 2 x 1 x 1 Itu 2 Kemudian dikurangi Ini kita kalikan 1 x negatif 2 x negatif 1 Positif 2 Kemudian dikurangi lagi Bagian sini 0 x 3 x 2 0 x 3 x 2 Berarti 0 Ya Oke Jadi kita peroleh 2 ditambah 0 Ditambah negatif Itu kan berarti dikurangi Dikurangi 6 Dikurangi 2 Kemudian dikurangi 2 Kita cari nilainya 2 tambah 0 2 Dikurangi 6 Negatif 4 Negatif 4 Dikurangi 2 Negatif 6 Dan negatif 6 Dikurangi 2 Negatif 8 Jadi jawabannya Determinan matriks ini Adalah Negatif 8 Oke Kita lanjut Materi berikutnya Nah jenis matriks Berdasarkan nilai determinannya Kalau kita lihat determinannya Itu digolongkan ke dalam 2 jenis Ada yang disebut dengan matriks singuler Matriks singuler itu adalah matriks yang nilai determinannya adalah 0 Jadi kalau ada soal mengatakan bahwa matriks tersebut adalah matriks singuler Maka teman-teman harus sudah dapat menyimpulkan Oh berarti determinannya 0 Kemudian yang kedua Kalau determinannya bukan 0 Maka disebut matriks non-singuler Nanti ada contoh soal ya Yang ngebahas ini di video terpisah Sifat determinan matriks Nah ini juga penting teman-teman pelajari Biasanya sifat-sifat ini sering banget digunakan Kalau teman-teman mengerjakan soal-soal seleksi PTN Misalkan teman-teman ikut UTBK Atau seleksi mandiri Ini banyak sekali Kita menggunakan sifat-sifat determinan ini Nah yang pertama Determinan dari matriks tranfos Determinan A tranfos itu nilainya sama saja dengan determinan matriks A itu Jadi teman-teman tidak usah mentransfoskan dulu Langsung saja nilainya akan sama dengan determinan matriks tersebut Yang kedua Determinan A inverse Inverse ini akan kita pelajari di video nanti Ini pangkat negatif 1 ini namanya inverse Determinan A inverse ini sama dengan 1 per determinan A Kemudian sifat berikutnya Determinan dari A kali B Determinan dari AB itu akan sama dengan determinan A kali determinan B Jadi teman-teman tidak usah mengalihkan dulu matriksnya Tapi kita langsung saja kalikan determinannya Ini akan jauh lebih cepat kita menggunakan sifat ini Kemudian yang keempat Determinan A pangkat N itu sama saja dengan determinan A dipangkatkan N Karena kalau kita nyari matrik A pangkat N Ini berarti kita mengalihkan beberapa kali Kita akan mengalihkan matriks itu beberapa kali Akan lama prosesnya Dan akan lebih mudah jika kita memangkatkan determinannya langsung Ini akan memudahkan kita dalam proses mencari nilai determinannya Kemudian sifat berikutnya K ini suatu skalar konstanta Determinan dari K kali A itu sama dengan K pangkat N N ini adalah ordo matriksnya Jadi kalau matriksnya ordo 2 kali 2 berarti pangkatnya ini pangkat 2 Kalau ordo nya 3 kali 3 berarti N nya ini 3 K pangkat N kali determinan A Biar lebih jelas kita coba contoh soal berikut ini Nah misalnya diketahui matriks A Matriks A nya 4, 2, 3, 2 dan matriks B nya Negatif 3, 3, negatif 3, 4 Tentukan nilai dari Pertama determinan A tranfos Kemudian determinan A inverse Determinan AB Kemudian yang keempat Determinan A pangkat 3 dan kelima Determinan 3B Nah disini kita cari dulu determinan A dan determinan B nya dulu ya Ayo determinan A nya berapa Masih ingat caranya Kita kalikan diagonal utama ya 4 kali 2 berapa 8 kita kurangi Diagonal sampingnya 2 kali 3 6 Jadi determinan A nya adalah 8 dikurangi 6 2 Kemudian determinan B nya Determinan B ini matriks B nya Negatif 3 kali 4 Berapa Negatif 12 Kemudian dikurangi 3 kali negatif 3 Negatif 9 Berapa tuh Negatif 12 ditambah 9 ya Jadi negatif 3 Nah ini determinan B nya Kita kerjakan soal nomor 1 Yang pertama kita akan mencari determinan A tranfos Jadi A tranfos Kita gak usah mentranfoskan dulu matriksnya Kemudian cari determinannya Kita langsung aja pakai sifat determinannya Determinan A tranfos itu sama aja dengan determinan A Ya determinan A tadi kita udah dapat nilainya adalah 2 Jadi determinan A tranfos adalah 2 Kemudian yang kedua Determinan A inverse Determinan A inverse Kita gak perlu menginversekan dulu matriksnya Kita langsung pakai sifatnya Determinan A inverse itu sama aja dengan 1 per determinan A Jadi 1 per determinan A nya 2 Jadi 1 per 2 Determinan A inverse nya Kemudian yang ketiga Determinan AB Determinan AB itu nilainya sama dengan Determinan A Kita kalikan dengan determinan B Determinan A nya berapa Determinan A nya itu 2 Kemudian kita kalikan determinan B Determinan B nya negatif 3 Jadi determinan A kali B adalah Negatif 6 Ini bisa teman-teman buktikan Kita kan udah belajar per kalian di video sebelumnya ya Teman-teman kalikan dulu Coba A kali B Kemudian cari determinannya Nanti hasilnya akan sama Dan prosesnya Kalau dikalikan dulu itu lama Pasti lebih panjang Cara mengalikannya kan agak panjang Kemudian kita kerjakan soal keempat Determinan A pangkat 3 Determinan A pangkat 3 Determinan A pangkat 3 Kita gunakan sifat yang ini ya A pangkat N Berarti determinan A dipangkatkan N Ini sama aja dengan determinan A dipangkatkan 3 Determinan A nya itu 2 2 dipangkatkan 3 Hasilnya adalah 8 Kemudian yang kelima Determinan 3B Determinan 3B Kita gunakan yang sifat yang ini K nya itu 3 Berarti K pangkat N Disini akan menjadi 3 pangkat N N itu ordonya Ordo dari matriks B B ini kan 2 kali 2 Berarti N nya 2 teman-teman N nya itu 2 Jadi 3 pangkat 2 Kali determinan B 3 pangkat 2 berapa? 9 Kali determinan B nya Negatif 3 Jadi 9 kali negatif 3 Negatif 27 Nah ini adalah Determinan dari matriks 3B Nah untuk lebih jelas Masalah determinan ini Silahkan teman-teman pelajari Beberapa contoh soal dan pembahasan Pada video yang link nya saya sertakan Di deskripsi video ini Ya Ada beberapa jenis soal Tentang determinan Dan juga jenis matriks Berdasarkan determinannya Oke Nah ini pembahasan tentang determinan Sampai sini dulu Sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.